Maka inilah yang bisa kita berikan di pelajaran malam ini. Maka di sana ada tambahan soal jawab. Persilahkan kepada Ikhwah untuk membaca soal. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Bonus soal jawab. Dimana pertanyaan disini berhubungan dengan mengangkat tangan di saat sedang berdoa. Maka ketahui lah ya ibadah Allah. Mengangkat tangan di saat kita berdoa prakteknya ada dalam keadaan dua perkara. Dan ini yang ditanyakan oleh saudara kita. Perkara yang pertama di saat di dalam solat. Maknanya di saat seseorang melaksanakan solat. Dalam ibadah. Maka apakah boleh mengangkat kedua tangan di saat berdoa? Maka ketahui lah barakalahu fikum. Saat seseorang dalam keadaan solat. Maka amalan-amalan dia, gerak gerik dia, bacaan dikir dia itu mahsurah. Itu dibatasi. Dibatasi dengan asyari. Maknanya dia tidak boleh melafatkan. Tidak boleh mendoakan dengan lafat-lafat. Dan melaksanakan gerakan-gerakan. Kecuali yang disepakati oleh syariat di dalam solat. Oleh sebab itu telah datang hadith yang mutafakun alaih dari Abdillah ibn Mas'ud. Dimana berkata Abdullah ibn Mas'ud. Kunna nusallimu ala rasulillah. Salallahu alaihi wa ala alihi wa salam. Wahua fi salah. Fayaruddu alayna. Falam meraja'na min inda najasi. Salimna alayhi falam yarudda alayna. Faqulna ya rasulullah kunna nusallimu alaik fi salah. Fatahuddu alayna faqulna inna fi salah subla. Berkata ibn Mas'ud. Kami dulu memberikan salam kepada nabi. Salallahu alaihi wa salam. Dan beliau di dalam solat. Maka beliau menjawab kami. Maka saat kami kembali dari an-najasi. Dari Habasah. Dari Etiopia. Kami memberikan salam kepada nabi. Tapi beliau tidak menjawab. Maka kami tanyakan. Wahai Rasulullah. Ditanyakan. Kenapa wahai Rasulullah tidak menjawab. Di saat kami memberikan salam kepada kamu. Dan kamu dalam keadaan solat. Dijawab oleh nabi bahwasannya. Inna fi salah subla. Bahwasannya orang yang dalam keadaan solat itu. Sedang sibuk. Maknanya sibuk dengan syariat yang ada di dalam solat. Seperti zikir-zikir. Solat. Membaca al-fatihah. Membaca doa istiftah. Dan membaca adkar-adkar. Di saat ruku. Membaca ruku. Adkar-ruku. Adkar sujud. Adkar tahiyat. Dan sebagainya. Maka. Inna fi salah subla. Bahwa sungguhnya solat itu dalam keadaan sibuk. Maka tidak ada disyariatkan untuk menjawab salam dengan sengaja. Begitupun di dalam hadith. Yang direwatkan oleh ma'am muslim dari Mu'awiyah ibnul Hakam. Yang hadith ini disebutkan oleh Mu'awiyah ibnul Hakam. Saat kami sedang solat. Kemudian ada seseorang dari jamaah bersin. Haci. Fakultu yarhamu kallahu. Dijawab oleh Mu'awiyah ibnul Hakam. Radiyallahu anhu. Yarhamu kallahu. Dengan suara yang pasti dan tinggi. Kemudian dia kaget. Faromanil qawmu biabsarihim. Maka aku melihat jamaah di kanan dan kiri dari para sahabat. Memandang dengan lirikan. Kepadaku lirikan yang ada sesuatu. Mereka diam tidak menjawab. Tidak mengatakan yarhamu kallahu. Tetapi memandang dengan lirikan. Fakultu. Wa'athqala amyah. Masya'nukum. Ini istilah apa yang terjadi. Emangnya kenapa? Tangdurun ilayyah. Kalian melihat kepadaku seperti itu. Fajak alu yadribu nabi aidihim ala afradihim. Maka semuanya memukul pahapah. Karena Mu'awiyah ibnul Hakam yang tadi menyebutkan yarhamu kallahu. Semua sahabat diam dan melempar dengan mata-mata mereka agar diam. Malah mengajak berdebat. Apa yang terjadi? Emangnya kenapa? Apa aku salah? Dan sebagainya. Seperti itu. Malah berbicara. Tangdurun ilayyah. Kalian semua melihat kepadaku seperti itu. Ada apa? Malah di dalam sholat seperti itu akhirnya. Para sahabat memukul pahapah mereka maknanya diamlah. Maka disebutkan. Maka di saat aku melihat mereka memukul-mukul pahapah mereka. Aku mengetahui bahwa mereka ingin mendiamkan aku. Maka aku kemudian diam. Maka di saat Nabi Muhammad SAW telah selesai. Maka aku mengatakan demi ayah dan ibuku. Aku tidak pernah melihat sebelum dan sesudah seorang guru yang lebih baik daripada kamu. Mara'aitu mu'aliman qablahu wala ba'dahu ahsan ta'liman minhu. Fawallah makarohani wala dorobani wala syatamani. Maka demi Allah Nabi menasehatiku tanpa mencelaku. Aku ini bodoh dan sebagainya tidak. Dan bahkan tidak marah kepadaku dan tidak memukulku. Ini adalah kesalahan yang tidak diketahui ilmunya oleh seorang sahabi. Dan dia mengatakan kepadaku. Innahadihi sholah layaslu fiha sayun min kalamin nas. Bahwa sholat itu ibadah. Tidak boleh mengucapkan dengan ucapan manusia di luar sholat. Seperti tadi. Menjawab biar hamuk Allah. Kemudian mengatakan ngapain kalian memandangku seperti ini dan sebagainya. Itu tidak boleh kata Nabi. Inna mahu wa tasbih wa takbir wa kiraatil Qur'an. Maka sholatlah dengan bertasbih, bertakbir dan membaca Al-Quran. Bukan dengan menyebukkan ucapan-ucapan manusia. Maka di dalam dua hadith ini. Hadith Ibn Mas'ud yang datang memberikan salam kepada Nabi dan tidak dijawab. Dan juga kisah Mu'awiyah Ibnul Hakam. Yang menjawab orang yang bersin dengan yarhamuqallah. Kemudian dia berbicara dengan para sahabat dan sahabat. Semuanya terdiam. Kemudian dinasihati oleh Nabi bahwa sholat itu ibadah. Yang tidak boleh berbicara kecuali di dalam syariah. Tasbih, takbir dan kiraatil Qur'an. Tidak boleh berbicara seperti berbicara dengan manusia. Maka dari dua hadith ini, tidaklah kita mengangkat tangan dalam berdoa di dalam sholat kecuali jika ada dalilnya. Selama tidak ada dalil maka tidak boleh kita melaksanakan karena ini di dalam sholat. Karena perkara di dalam sholat, dia itu mahsurah. Amalan-amalannya terbatas. Lalu, apakah ada perintah untuk mengangkat tangan? Ada. Di dalam sholat istisqaq. Hadith yang mutafakun alaih dari Anas Ibn Malik. Karena Nabi Muhammad SAW tidak pernah mengangkat kedua tangan di saat sedang berdoa di dalam sholatnya. Kecuali di dalam sholat al-istisqaq. Sholat meminta hujan. Maka ada doa. Dan Nabi mengangkat tangan dengan mengangkat yang tinggi. Sampai terlihat kedua ketiak Nabi yang putih. Seperti ini. Bukan hanya seperti ini tertutup. Tapi seperti ini. Ya Rabb, iskina, wahai Allah. Berikanlah kami hujan, turunkanlah hujan. Maka ibadah yang dilakukan oleh Nabi di dalam sholat mengangkat kedua tangan di sini masru. Karena disariatkan. Maka selain itu. Apakah mengangkat kedua tangan disariatkan? Maka dari sini. Dalam permasalahan doa kunut. Maka untuk permasalahan kunut. Di dalam Islam ini yang disariatkan ada dua. Kunut, nazilah, dan kunut witer. Maka di kunut nazilah mengangkat kedua tangan. Dan di sini, di dalam kunut nazilah, ada beberapa riwayat dari Anas. Nabi mengangkat kedua tangan dan mendoakan Bani Ri'lin, Zakwan, dan Usaiyah. Dari kelompok Arab yang mengkhianati Nabi. Di mana mereka meminta dikirim pemuda-pemuda yang hafal Al-Quran untuk mengajari mereka. Di saat sampai mereka di-bi'ri ma'unah, dibunuh. Dikhianati. Putusan Nabi. Maka Nabi marah. Dan mendoakan dari kelompok Arab. Semoga Allah menjauhkan mereka dari rahmatnya, melaknatnya, dan sebagainya. Selama 40 hari. Di riwayat 30 hari. Ini dinamakan kunut nazilah. Dan ini disariatkan kapanpun, anytime, anywhere. Di saat kaum muslimin mendapatkan bencana. Seperti tidak jauh dari ingatan kita. Di saat di Burma, kaum muslimin, Bani Rohingya. Itu diusir, dan dibunuh, dan dibantai. Maka mereka lari ke berbagai negeri. Di antaranya ke Aceh. Dan ke berbagai negeri. Negeri Arab juga. Ke Saudi Yah. Maka disini, pemerintah kita MUI. Memerintahkan untuk melaksanakan kunut nazilah. Dan saya ingat, menjadi imam kunut nazilah waktu di Muarabungo. Selama satu bulan. Maghrib, Isya, Fajr, Dohur, Asr. Sesuai dengan perintah dari MUI. Dan ini kunut nazilah disunahkan. Dan disitu ada riwayat mengangkat tangan. Maka kita mengangkat tangan. Kemudian di kunut al-witer. Ada juga kunut. Namun disini tidak ada perintah untuk mengangkat tangan. Maka yang rojah, sebaiknya tidak mengangkat tangan. Dan tidak bisa dikiaskan kepada kunut nazilah. Adapun kunut subuh bagaimana? Adapun kunut subuh kita melihat. Pertama, mereka melaksanakan kebidahan. Dan ini sesuai dengan tidak adanya dalil. Karena hadith yang mereka pergunakan datang dari Anas Ibn Malik. Dari jalan Abu Ja'far al-Razi. An-Thabit an-Anas. Dan Abu Ja'far al-Razi, rawi yang da'if, hapalanya rusak. Dikatakan, Bahwa Nabi terus melaksanakan kunut fajr sampai dia dicabut ruhnya oleh Allah. Dari sinilah, sebagian masjid diantara kita melaksanakan kunut fajr terus menerus. Padahal hadisnya da'if. Dan selain dari hadisnya da'if. Juga telah datang nas dari Abu Malik al-Asja'i. Yang menanyakan kepada bapaknya Torik Ibn Ashim. Wahai bapakku ya abadi. Salaita khalfa Rasulillah. Wa khalfa Abi Bakrin. Wa Umar wa Uthman. Wal'an salaita khumsasinin ma'alifi kufar. Wahai ayahku. Aku minta fatwa. Kamu sholat bersama Nabi di Madinah. Meninggal Nabi, kamu sholat bersama Abu Bakr. Meninggal Abu Bakr, kamu sholat bersama Umar. Meninggal Umar, kamu sholat bersama Uthman. Meninggal Uthman dibunuh oleh Khawarij. Kamu sholat sekarang lima tahun bersama Ali radiyallahu anhu di Kufah. Nikmat orang ini hidup bersama Nabi dan para sahabat. Maka ditanyakan oleh anaknya. Akanu yaknutun al-fajr. Apakah mereka melaksanakan kunut fajr? Dijawab oleh bapaknya dengan tenang. Ya bunai muhdad. Wahai anakku. Itu adalah perkara yang diada-adakan. Maka kunutul fajr terus menerus. Perkara yang diada-adakan. Dan jika kita kalau melihat mereka bagaimana mereka yang melaksanakan kunut fajr. Allahumah dinah fi man hadai tu'afi na'am diangkat. Kemudian dibalikkan. Hatanya tolak bala. Seperti ini. Untuk melihat. Main apa nih? Al-Muhim seperti itu. Menandakan dari segi mereka melaksanakan kebidahan juga tambahan. Dari mana tolak bala dan sebagainya. Alhasil itu tidak disyariatkan di dalam Islam. Maka kesimpulannya mengangkat kedua tangan tidak disyariatkan dalam berbagai sholat kecuali yang ada nasnya. Salah satunya sholat istisqo dikatakan oleh Anas. Dulu Nabi mengangkat kedua tangannya tinggi sampai terlihat dua ketiaknya yang putih. Dan yang kedua di riwayat Anas yang mutafakun ala'i bahwa Nabi mengangkat tangan di saat mendoakan dari Qabilah Arab dari Bani Ri'lin wa Zakwan wa Usayyah. Ini permasalahan di dalam sholat. Kita tidak sembarangan sedikit-sedikit mengangkat tangan, sedikit-sedikit mengangkat tangan di saat kita berdoa. Tidak ada dalil ditinggalkan. Karena ini dalam keadaan ibadah dan di hadith. Yang terdahulu Abdullah ibn Mas'ud, Inas sholata la sugla. Bahwa sholat itu dalam keadaan sibuk membaca dikir, membaca Quran dan sebagainya. Tasbih, tahmid, takbir. Dan perkara yang kedua, lalu bagaimana hukumnya mengangkat tangan di saat berdoa di luar sholat. Maka ada pun mengangkat tangan berdoa di luar sholat, ini baru disyariatkan untuk mengangkat tangan. Dan bahkan disebutkan oleh para ulama, dari sebab mengangkat tangan di ijabahi doa. Sehingga jika kita di luar sholat, seperti kita mendoakan terutama para jomblo forever, Allahumma zawijni, mengangkat kedua tangan, itu lebih baik. Seperti pendaliannya di hadith Abi Hurairah, yang diriwatkan oleh Imam Muslim, berkata Rasulullah s.a.w. tentang seorang yang fakir miskin. Kemudian Nabi menyebutkan, ada seseorang dalam keadaan safar, yang rambutnya gimbal, pakaiannya kusuh, penuh keringat. Kemudian dia mengangkat tangan kepada Allah dan berkata, Ya Rabb, Ya Rabb, Wahai Allah, kabulkanlah dalam doanya. Maka Nabi mengatakan, padahal makanannya dari uang yang haram. Dan minumannya dari uang yang haram. Dan pakaiannya dibeli dari uang yang haram. Maka bagaimana dia akan dijawab oleh Allah, padahal semua perkaranya dari perkara yang haram. Wabudhiyabil haram. Dan dia sumber rizkinya dari perkara yang haram. Maka di sini menjadi pendalilan bagi kita bahwa penghalang dari doa diantaranya adalah sumber rizki yang haram, makan dari perkara yang haram, minum dari perkara yang haram, dan sumber rizki-rizki yang haram. Maka mereka orang-orang yang bekerja di bank, apalagi mudir bank, meskipun uangnya banyak, memberikan makan anak dan istri dari perkara yang haram, maka doa-doa mereka tidak diijabahi karena perkara-perkara yang haram ini. Dan yang menjadi poin pendalilan di sini, mengangkat doa sebab dari penyebab diijabahi doa. Mengangkat tangan di saat berdoa, penyebab dari diijabahi doa, di mana seorang yang musafir tadi, yang pakaiannya kumuh, dan rambutnya gimbal, penuh debu, mengangkat tangan. Dan berkata, Ya Rab, Ya Rab, di sini menjadi pendalilan bahwa mengangkat tangan, penyebab diterimanya doa oleh Allah Jalla wa'ala. Ini poin pendalilannya. Karena Nabi di sini mengingkari bukan dari angkat tangan di saat doanya, bukan, tetapi makanan dia dan sumber pencaharian dia yang haram. Itu saja. Adapun masalah mengangkat tangan, Nabi tidak menolaknya. Justru itu sebab dari penyebab diijabahi doa. Dan yang kedua apa? Musafir. Doa orang yang musafir. Disebutkan dia adalah seorang yang musafir. Yatilus safar. Yang safarnya itu panjang dan lama dan melelahkan. Maka ini penyebab dari doa juga. Penyebab doa yang diijabahi, orang yang safar, di dalam hadith ini, dan mengangkat tangan. Dan lebih detail lagi. Di hadith dari sahabat yang lain, hadith Salman Al-Farisi. Disebutkan bahwa Nabi Muhammad S.A.W. bersabda, Inna robbakum tabaraka wa ta'ala hayyun karimun yastahi. Min abdihi ida rafa'ayadaihi ilaihi an yaruddahuma sofron. Maka di dalam hadith ini pun pendalilannya sangat jelas. Bahwa mengangkat tangan penyebab diterimanya doa di mana Nabi Muhammad S.A.W. bersabda, sesungguhnya, rob kalian itu maha hidup dan maha pemberi. Dia merasa malu dari hamba-hambanya yang berdoa dan mengangkat kedua tangan kepadanya. Malu untuk apa? Malu untuk di saat menurunkan makhluk dari ciptaan Allah, dari orang-orang yang soleh yang berdoa dengan mengangkat kedua tangan ini, Allah malu di saat menurunkan tangannya dan Allah tidak mengijabahi doanya. Maka mengangkat tangan min asbab diijabahi doa. Karena Allah malu di saat menurunkan tangannya dan dalam keadaan hampa di mana tidak diijabahi. Maka dari penyebab diijabahi doa adalah seseorang yang berdoa dan mengangkat kedua tangannya karena menyebabkan Allah itu malu kepada orang ini di mana dia menurunkan tangannya dari atas ke bawah dan Allah tidak menjawabnya. Maka Allah akan menjawabnya. Itu maknanya. Hadis ini dikeluarkan Abu Daud dan Ibn Hibban dan di sanatnya ada Ja'far Ibn Maimun yang mana Ja'far Ibn Maimun Al-Anmati yang meriwetkan dari Abu Uthman dari Salman maka sanatnya do'if. Namun datang penguat dari jalan yang lain diriwetkan oleh Imam Ahmad dan Ibn Abi Shaibah dan Imam Tobroni dari jalan Sulaiman At-Taimi dan Abi Uthman dan Salman maka diganti Rawi tadi yang do'if Ja'far Ibn Maimun dengan Sulaiman At-Taimi yang lafetnya sama bahwa Allah merasa malu bagi hambanya yang berdoa dan mengangkat kedua tangan di saat turun Allah tidak memberikan jawaban maka ini menandakan bahwa mengangkat kedua tangan min asbab diterimanya do'a maka disini semua sanatnya Rijal Huthikot dan telah datang juga dari sahabat yang lain dari Anas dan dari Jabir meskipun sanat-sanatnya do'if namun bisa naik kepada derajat yang sahih dan hadith ini telah disayihkan dari berbagai jalan oleh Sheikh Al-Alamah Al-Muhadith Al-Albani dan Sheikh Kami Mukbil Al-Wadi'i maka kesimpulannya Barakallahu Fikum hadith-hadith yang kami sebutkan tadi tentang disyariatkan yang mengangkat tangan saat berdoa di luar salat bahkan ini dianjurkan bagi orang yang berdoa di luar salat agar mengangkat kedua tangan ada pun di dalam salat maka agar dibatasi tidak terlalu banyak melaksanakan gerakan-gerakan yang di luar salat maka yang hanya sekedar dianjurkan adalah salat istisqo mengangkat kedua tangan dan ini sunnah nabi dan juga kunut nazilah ada pun kunut tulwiter maka yang rojah tidak mengangkat kedua tangan karena disini tidak ada nasnya maka kesimpulannya kita mengangkat kedua tangan dalam berbagai doa di luar salat padahal padahal di dalam salat maka tidak mengangkat kedua tangan kecuali yang syari seperti kunut nazilah dan juga doa istisqo dan disana juga ada beberapa perkara yang tidak boleh mengangkat kedua tangan meskipun tidak di dalam salat apa itu doanya seorang khotib di saat khutbah jumah di saat khutbah jumah kita berdoa atau tidak berdoa seperti yang sering kita lakukan kemudian kita lakukan doa maka disini tidak boleh imam ataupun khotib mengangkat kedua tangan karena telah datang nas seperti hadith yang diriwayatkan oleh imam muslim dari Umaroh Ibnu Ru'aybah bahwa dia melihat Bisr Ibnu Marwan di atas mimbar mengangkat kedua tangan di saat berdoa maka dikatakan oleh Umaroh Ibnu Ru'aybah Qobbah Allah hatain liyadain semoga Allah memburukkan kedua tangan yang diangkat di saat berdoa di saat khutbah doa khutbah tersebut kenapa didoakan keburukan lakad ru'aytu Rasulullah S.A.W. ma'ayazidu ala'an yakula biyadihi hakada wa'asara bi'asba'ihi al-musabbaha karena aku telah melihat Nabi Muhammad S.A.W. di saat berdoa dalam futbah cukup mengangkat dengan jari telunjuknya seperti ini Ya Allah Ya Allah berikanlah kami Ya Allah ampunilah dosa kami Ya Allah Rabbana atina fidun ya hasanah dan sebagainya seperti ini tidak mengangkat kedua tangan maka disini pun menjadi dalil diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Umaroh Ibnu Ru'aybah di saat dia menyalahkan Bisar Ibnu Marwan yang melaksanakan doa dan dia seorang khutib mengangkat kedua tangan seperti ini maka itu adalah dari kesalahan khutib yang mengangkat kedua tangan maka oleh sebab itu Imam An-Nawawi di dalam syarah Muslim mengatakan berkata Nawawi Fihi anna sunnah anlayar fa'alyad fil khutbah wahua qawul malik wa ashabina wa goyrihim maka pada hadith ini dalil bahwa dilarang kita mengangkat tangan di saat berdoa di dalam khutbah dan ini adalah pendapat para ulama di antaranya Imam Malik dan yang lainnya wal hadith ya dulu ala karahati raf'il aidi alal mimbar halid du'a maka disebutkan bahwa hadith ini menunjukkan tentang makruhnya mengangkat tangan di saat sedang berdoa khutib di atas mimbar maka oleh sebab itu kesimpulannya berdoa di dalam sholat harus mengikuti dalil dan berdoa di luar dari sholat pun yang diinginkan adalah dengan mengangkat kedua tangan kecuali satu di saat dia sebagai seorang khutib maka tidak mengangkat kedua tangannya tetapi cukup mengancungkan dengan telunjuknya ada pun masalah tambahan dan ini tidak akan kita bahas hanya kita simpulkan di sana juga apakah setelah mengangkat tangan kemudian sebelum turun kita mengusapkan wajah kita dengan telapak tangan maka telah datang hadith-hadith yang tidak ada jalan yang sahih dan semuanya kebanyakan do'i funjiddan maka para ulama merojahkan tidak ada hadith yang sahih di saat mengangkat kedua tangan kemudian turun mengusap wajah maka ini hadithnya do'i cukup dengan mengangkat kedua tangan kemudian setelah itu selesai diturunkan tidak usah mengucap mengusap wajah maka kalau kita melihat awam mengusap kemudian menciumnya ya seperti itu ada tambahan mencium mengusap dan sebagainya maka ini tidak sahih cukup dengan mengangkat kedua tangan setelah itu diturunkan tidak mengusap dan mencium dan sebagainya maka inilah yang bisa kita berikan dari kajian di malam jumat ini dan insyaallah besok seperti biasa kita melaksanakan khutbah jumat dan juga kajian untuk umahat buah buah